Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Lovers, Bil Lovers dan Lestil Lovers Dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejira dan Rizky Gilad Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Ini informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di Jumat Penuh Berkah ini Tentunya Mimin adekah berbahagia soal lagu Lesti Kejorani Dimana lagu Lesti yang berjudul Insan Biasa Ini sudah menempati posisi ke-23 Untuk video musik terpopuler loh di Youtube Yang pastinya ini adalah kabar gembira ya Terus streaming terus nih guys Karena lagu Lesti Kejora ini Yang membuat nama Lesti trending di berbagai negara Kemudian di unggahan selanjutnya ada kabar dari Abang L nih Di unggah oleh Papa Rizky Bilar di story-nya Abang L lagi diajarin nada suara nih oleh Papa Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Dah ah gua ngajarin anak gua nyanyi dulu Biar suaranya bagus kayak babanya Wah wah seneng banget nih Abang L Sekarang udah bisa niruin Papa Bilar ya Kemudian juga disini langsung ada yang DM nih para sahabat Katanya jangan deh Bapakmu kan suaranya fals Kemudian Papa Bilar juga bilang Tunggu ya sebentar lagi single gue keluar Spil tipis-tipis aja Belum tau aja suara perak gue katanya nih Kemudian Kakak Rizky Bilar pun mengunggah postingan Foto Papa Bilar waktu kecil dan fotonya Abang L Ayo loh bingung-bingung dah katanya ya Gantengan yang mana nih gantengan papanya atau anaknya Kalau menurut Mimin sih dua-duanya ganteng ya Tapi kalau disuruh milih gantengan Abang L dong Kemudian juga ada unggahan dari Gus Didikya Kemarin sore Gus Didikya bersilaturami ke rumah barunya Laislar loh Disini ada caption dari Gus Didikya di Instagram pribadinya Sore ini saya memenuhi undangannya Kirain hanya ngobrol seperti biasa Ternyata nyata tertunggu ya Wah Masya Allah kita tunggu saja projeknya Laislar Apapun itu kita support ya para sahabat Dan doakan yang terbaik pastinya Baikan disini ada pro dan kontra dari para netizen dan para fans Dimana banyak yang menginginkan Laislar Kembali mempunyai projek seperti Tasbih kemarin Kemudian ada yang bilang Gak apa-apa nih Laislar membuat projek lagi Sepaket kayak Tasbih Tapi diunggah di channel Youtubenya Laislar Entertainment Dan Ustadznya adalah Fahru Ans Pokoknya pro dan kontra ini kita doakan yang terbaik saja Mana yang terbaik buat Laislar ya Semoga apapun kegiatannya, usahanya, bisnisnya, karirnya Laislar diberikan keselamatan dan kemudahan Serta kelancaran kesuksesan dan kebargahan Kita hanya mendoakan yang terbaik buat mereka saja ya Dan seterusnya terserah Laislar Kemudian juga ada sebuah kalimat caption Dari akun at Laislar Bangkit Singapura Kalau kalian sayang sama Laislar Kalian pasti tahu dan bisa lihat Siapa aja yang dibukakan pintu Dan siapa aja yang tidak dibukakan pintu Jangan dikira orang yang dibukakan pintu Seolah-olah kalian pikir Laisli mau balik ke TV ya Jadi fans be smart Jangan ikutkan hati dikit-dikit Sangkut-tautkan sama TV Jadilah fans yang smart Begitu juga Laisli kejurah Mereka berdua anak-anak yang smart Mereka pasti lebih tahu Dari kita ya Apa yang baik dan buruk bagi mereka Tidak usah terlalu basi badi nih Laislar juga sekarang lebih Hati-hati terima tamu Dan mereka lebih tahu Mana toxic dan mana yang tulus Kita sebagai para fans Laislar lovers Khususnya Karya dari Laisli kejurah ini Selalu kita support ya Laislar bukan anak kecil lagi Yang selalu kita arahkan kemana-mana Laislar juga adalah Pasangan yang smart sekarang Dan pastinya mereka milih-milih ya Para sahabat Mereka itu kan hidup di dunia entertain Gimanapun pasti bersuah Bersilaturahmi aja Ini dengan siapapun Dan kita fans support aja Mana yang terbaik buat mereka Insya Allah Mereka pasti akan lebih berhati-hati Dengan orang sekelilingnya Dan memang kalau dilihat nih Satu per satu Dari pihak televisi Bersilaturahmi ke rumah Laislar ya Para sahabat Namun kita ambil Sisi positifnya Saja Disini ada sebuah kalimat caption juga Berita apapun Kayaknya kalau gak pakai Embel-embel Laisli Ini belum puas ya Pengen ketawa Tapi kesel juga nih Orang yang lagi rame Sekarang gak ada Sangkut pautnya Sama Laislar Tuh kenal pribadi juga Enggak Tapi tetap di headline-nya ya Disangkutkan ke Laislar Banyak berita juga Apapun Berita Disangkut pautkan Dengan Laislar Apapak Laislar Kalau gak Laislar Gak cuan Sepertinya Kemudian juga ada Komentar nih Nge-fans kok Ngatur-ngatur idolanya nih Jangan main sama ini Jangan berteman sama ini Lucu banget ya Ikut campur Terlalu dalam Juga gak baik Ngasih pendapat boleh Tapi keseringan juga Enggak baik Kalau menurut Mimin Ini lebih ke netizen ya Bukan fans Kalau fans mah Udah tau Dari Jaman Dulu nih Pas jaman OMS Kalau kita fans Laislar Bener-bener Men-supportnya Yang terbaik Dan pastinya Kita jangan terlalu Lebih Ikut campur Ke ranah Laislar Tapi Untuk Fans Kita Harus lebih bijak Kemudian juga Untuk kabar selanjutnya Ada unggahan Dari Bondalesti Kejora Di unggah Di instagram Pribadinya Ini Bondalesti Kejora Cantik banget ya Kita interview Fashion Dari Bondalesti Untuk Bajunya Bermerek Nobi Harganya Rp359.500 Rp500 Kemudian Untuk Hermes Paris Tasnya Itu tembus Rp175.000.000 Rp790.000 Dan pastinya Ini Tas branded Kemudian Sandal Bundalesti Bermerek Channel Ini harganya Rp33.000.000 Rp731.000.000 Rp990.000 Rp990.000.000 Kalau diitung Spesionnya Bunda Lesti Ditambah Ke rudungnya Ini Rp300.000.000 Masya Allah Keren banget Langsung ada Komentar Dari Bunda Hethi Kusendang Aduh Si gelis Hayong naon Atuh Katanya Masya Allah Cantik Banget Kak Lesti Looknya Simple Tapi tetap Keren Komentar Dari Nobi Kemudian Ada Komentar Dari Teo Hahahaha Lucu Banget Abang L Mau Minta Jajan Yang Foto Ini Bapak Bilar Mau Vlog Belanja Penasaran Patih Pengen Minta Jajan Ke Bunda Lesti Mudah Mudahan Ada Vlog Lagi Hari Ini Dan Pastinya Kita Dikasih Vitamin Paket Komplit Dari Lest Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Dan Rizky Bilar Tetap Stay Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh